Kanjeng Nabi wafat salallahu alaihi wassalam meninggalkan sunnahnya, meninggalkan apa? Sunnahnya Rasulullah itu ada tiga macam, ada berapa? Pertama sunnah kauliyah, ngendikane, sabdanya, perkataannya, Baik yang isinya perintah, isinya larangan, isinya himbauan ajakan, sunnah kauliyah Yang kedua sunnah fi'liyah, perilakunya, laku lampahipun, sikapnya, Bagaimana cara menerima tamu, bagaimana cara bergaul dengan tetangga, bagaimana cara memimpin keluarga, Bagaimana ketika beliau sedih, bagaimana ketika beliau gembira, suka dan buka, Ibu laku lampahipun menjadi sunnah fi'liyah Yang ketiga, yang ketiga orang wahabi tidak mengerti ini Sunnah takri'riyah Yang berkata bukan Rasulullah, orang lain Yang berbuat bukan Rasulullah, orang lain Tapi dibenarkan oleh Rasulullah SAW Maka, walaupun yang melakukan orang lain Walaupun yang mengatakan, mensabdakan itu orang lain Tapi mendapat legitimasi Mendapatkan tasheh, pengakuan takrir Dari Rasulullah, maka menjadi sunnah takri'ri Dari Rasulullah, maka menjadi sunnah takri'ri